Intro Hai Bapak Ibu, selamat hari Minggu Saya harap kita semua sehat, suka cita, walaupun ada Corona di sana-sini Tapi Tuhan bersama-sama kita Kita akan mulai ibadah kita hari ini Mari kita berdoa bersama-sama Tuhan Yesus yang baik kami mengucap syukur Karena di tengah-tengah kemelut yang ada Kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami Engkau bersama-sama dengan kami Engkau melindungi kami dari segala serangan iblis Melalui segala macam penyakit Dan kami percaya Engkau memberkati ibadah hari ini Kami berdoa Engkau hadir Memberkati tiap-tiap jalannya ibadah Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian Holy 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 Lord God Almighty And early in the morning Our song shall rise to thee Holy 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 Merciful and mighty All the saints adore thee Casting down their golden crowns For on the glassy sea Seraphim, seraphim, seraphim From the cradle to the cross From the cradle to the cross God lead us, God lead us For this broken world you love God lead us, God lead us You gave up your own 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 God lead us, God lead us So that all the world would know Our God lead us Holy Holy, holy, holy Holy, holy, holy Holy, holy, holy Lord God Almighty All that worship, praise thy name Terima kasih telah menonton! 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 Haleluya! Terima kasih telah menonton! 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 Ku sembah kau Yesus, ku sembah kau Haleluya, haleluya Kudus dan mulia namamu Haleluya, haleluya Ku sembah kau Yesus, ku sembah kau Ku sembah kau Yesus, ku sembah kau Ku sembah kau Yesus, ku sembah kau Kita tetap dalam saat teduh Mari kita merenungkan betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup kita Mari kita meneruskan pujian penghormatan kita Tapi juga menaikkan pengharapan kita kepada dia Satu-satunya pengharapan yang hidup, yang berkuasa Yang berkuasa mengatur segala sesuatu dan yang kepadanya kita dapat berpegang Mari kita naikkan pujian, kaulah harapan Bukan dengan kekuatanku Ku dapat jalan hidupku Tanpa Tuhan yang di sampingku Ku tak mampu sendiri Engkau laku laku Yang menupanku Ku pandang wajahmu Dan berseru Pertolonganku Ku datang darimu Peganglah tanganku Jangan lepaskan Kau berharapan Kau berharapan Kau berharapan Kau berharapan Dalam hidupku Bukan dengan kekuatanku Bukan dengan kekuatanku Ku dapat jalan hidupku Tanpa Tuhan yang di sampingku Tanpa Tuhan yang di sampingku Ku tak mampu sendiri Tuhan yang di sampingku Tuhan yang di sampingku Peganglah tanganku, jangan lepaskan Kaulah harapan dalam hidupku Ku pandang wajahmu dan berseru Pertolonganku datang darimu Peganglah tanganku, jangan lepaskan Kaulah harapan dalam hidupku Ku pandang wajahmu dan berseru Pertolonganku datang darimu Peganglah tanganku, jangan lepaskan Kaulah harapan dalam hidupku Kaulah harapan dalam hidupku Kaulah harapan dalam hidupku Mari kita satu dalam doa Bapak dalam surga, engkau lah harapan kami satu-satunya Tiba saatnya kami untuk mendengarkan firmanmu Kami berdoa bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkan firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus Amin Selamat pagi Bapak Ibu dan semua yang di rumah Doa saya dan Ibu Sarah Semua kita hari ini tetap sehat dan dalam perlindungan Tuhan Saya berharap kita semua diberkati lewat pujian dan penyembahan hari ini Sebelum kita dengar firman Tuhan Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa Tuhan terima kasih untuk hari ini lagi Walaupun kami hanya bisa beribadah lewat online Secara online Tapi hamba berdoa kiranya Ya melalui ibadah ini Melalui pujian dan penyembahan melalui firman Tuhan Sekali lagi kami semua Dikuatkan oleh Tuhan Kami semua diberkati oleh Tuhan Secara khusus di tengah situasi Global pandemic Dimana coronavirus sedang menyebar dimana-mana begitu cepat Begitu pesat Hamba berdoa kiranya firman Tuhan Yang telah memberkati hamba secara pribadi Yang akan hamba siarkan hari ini Sekali lagi memberikan kekuatan baru Buat kami semua Terima kasih Tuhan Berfirmanlah Bersabdalah Karena kami sudah siap untuk mendengarkan firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Sekali lagi selamat kita ketemu Walaupun lewat online Ya lewat screen Tapi doa saya tidak mengurangi Berkat Tuhan Tidak mengurangi Kita semua bisa menikmati lawatan Tuhan Masuk dalam minggu kedua Dimana Isu coronavirus masih terus berlanjut Menyebar dengan Begitu cepat Saya ingin menyampaikan firman Tuhan Dengan satu tema Kekristenan dan coronavirus Dengan subtema Jangan khawatir Jangan cemas Carilah dahulu Kerajaan alam Dari Matius Injil Matius Pasal 6 Ayat 25 Sampai ayatnya 34 Saya akan bacakan Buat Bapak Ibu Sudara Ya Bapak Ibu bisa Mengikuti Bagian firman Tuhan Yang akan saya bacakan Atau Bapak Ibu Kalau ada Alkitab Bapak Ibu bisa buka Matius Pasal 6 Ayat 25 Sampai ayat 34 Hal kekhawatiran Karena itu Aku berkata kepadamu Janganlah khawatir Akan hidupmu Akan apa yang hendak Kamu makan atau minum Dan janganlah khawatir Pula akan tubuhmu Akan apa yang hendak Kamu pakai Bukankah hidup itu Lebih penting daripada Makanan Dan tubuh itu Lebih penting daripada Pakaian Pandanglah burung-burung Di langit Yang tidak menabur Dan tidak menuai Dan tidak mengumpulkan Bekal dalam lumbung Namun diberi makan Oleh Bapakmu yang di sorga Bukankah kamu Jauh melebihi Burung-burung itu Siapakah di antara Kamu yang karena Kekhawatirannya Dapat menambahkan Sehasta saja Pada jalan hidupnya Dan mengapa Kamu khawatir Akan pakaian Perhatikanlah Bunga bakung di ladang Yang tumbuh Tanpa bekerja Dan tanpa memintal Namun aku berkata Kepadamu Salomo Dalam segala Kemegahannya pun Tidak berpakaian Seindah Salah satu Dari bunga itu Jadi jika demikian Allah mendandani Rumput di ladang Yang hari ini ada Dan besok Dibuang ke dalam api Tidakkah ia akan terlebih lagi Menandani kamu Hai orang yang Kurang percaya Sebab itu Janganlah kamu khawatir Dan berkata Apakah akan kami makan Apakah akan kami minum Apakah akan kami pakai Semua itu Dicari bangsa-bangsa Yang tidak Mengenal Allah Akan tetapi Bapakmu yang di sorga Tahu Bahwa kamu memerlukan Semuanya itu Eh 33 Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya itu Akan ditambahkan Kepadamu Sebab itu Janganlah kamu khawatir Akan hari esok Karena hari besok Mempunyai kesusahannya sendiri Kesusahan sehari Cukuplah Untuk sehari Ya Bapak Ibu Sekali lagi Renungan Atau kotbasai hari ini Masih berhubungan Dengan global pandemic Yang sedang terjadi sekarang Dimana penyebaran Coronavirus Sepertinya bukan Semakin mengecil Berkurang Tetapi justru Semakin melebar Dan semakin memburuk Penyebaran COVID-19 Ini benar-benar Mengubah seluruh Aktifitas dunia ini Di berbagai aspek Lebih khusus lagi Bapak Ibu Hari ini Saya ingin Kita semua Berpikir bersama-sama Tentang Bagaimana kita Bagaimana kita Bagaimana Bapak Ibu Dan saya Sebagai orang Kristen Dipanggil Bereaksi Atau meresponi Saat-saat Seperti ini Yang pasti Bapak Ibu Kita semua Jangan lupa Kita semua dipanggil Untuk menjadi bijak Dan bertanggung jawab Kita harus memperhatikan Dengan hati-hati Semua tindakan Tindakan pencegahan Yang direkomendasikan Oleh CDC Dan pejabat Negara lainnya Sebagai orang Kristen Kita harus menunjukkan Sikap Waras Menurut saya Sikap simpati Menyikapi Semua situasi ini Dengan serius Dan tentu saja Kita harus berdoa Kita harus berdoa Bagi mereka yang terkena dampak Kita berdoa Bagi para pekerja Yang tidak kena lelah Merawat mereka Yang terkena dampak Dari COVID-19 Dan juga Kita berdoa Bagi otoritas Internasional Yang bekerja Sepanjang waktu Untuk mencegah Mengendalikan Memberantas virus ini Sebagai orang Kristen Bapak Ibu dan saya Kita semua dipanggil Untuk melakukan Semua hal ini Ada dua hal utama Yang Tuhan taruh Dalam hati saya Bapak Ibu Dan menurut saya Ini yang sedang Tuhan Yesus Ajarkan Untuk kita hari ini Dua hal Yang meyakinkan Dan menginspirasi Saya secara pribadi Selama seminggu terakhir ini Mungkin Sebulan terakhir ini Khususnya di tengah Hirup pikuknya Masalah coronavirus Oleh sebab itu Hari ini saya berdoa Agar apa yang saya dapatkan Secara pribadi Yang sudah memberkati saya Yang akan saya share Buat Bapak Ibu hari ini Juga menginspirasi Bapak Ibu Dalam bersikap Bijak di tengah Situasi yang Sangat sensitif Menurut saya Tapi segaligus Menjadi kesempatan Untuk kita Menjadi saksi Kristus Di tengah-tengah Situasi ini Apa yang Tuhan Yesus Katakan Mari sama Kita lihat Sekali lagi Semua bagian firman Tuhan Saya akan share Kepada Bapak Ibu Bapak Ibu Perhatikan Firman Tuhan Yang sudah saya bacakan tadi Ada dua hal Bapak Ibu Yang Tuhan Yesus Nasihatkan bagi kita Semua yang terkandung Dalam ayat tadi Dalam teks tadi Khususnya Matius 6 25-34 Yang perlu kita simak Untuk menolong kita Menyikapi semua Situasi dunia sekarang Dengan pandemik Atau coronavirus Pandemik ini Yang pertama Yesus mengatakan Jangan khawatir Perlu sedikit Dibedakan kata Khawatir dan cemas Menurut saya Kata yang lebih tepat Dalam teks ini Dalam menurut Bahasa aslinya adalah Cemas Khawatir adalah Perasaan yang wajar Yang muncul dalam diri manusia Setiap terjadi hal Di luar kontrol kita Tapi kekhawatiran Lebih bersifat positif Dan membawa kita Kepada langkah pencegahan Namun kecemasan Adalah level Atas dari kekhawatiran Kekhawatiran berlebihan Dapat membawa kita Kepada level kecemasan Dan level kecemasan Inilah Yang dibahas oleh Tuhan Yesus Dalam Matius 6 25-34 ini Dengan kata lain Kecemasan adalah Kekuatiran yang berlebihan Bapak Ibu Kecemasan adalah Suatu istilah yang Menggambarkan gangguan psikologis Yang dapat memiliki Karakteristik Yaitu berupa Rasa takut Keprihatinan terhadap Masa depan Kekuatiran yang berkepanjangan Dan Rasa panik Rasa cemas memang Biasa dihadapi Semua orang Tapi rasa cemas Disebut gangguan psikologis Ketika rasa cemas Menghalangi kita Menghalangi seseorang Untuk menjalani Kehidupan sehari-hari Sehingga akhirnya Hidupnya tidak menjadi produktif Penyebab rasa cemas Yang pasti tidak diketahui Tapi Sudah terbukti bahwa Rasa cemas disebabkan oleh Kombinasi dari Faktor-faktor tertentu Seperti gangguan mental lainnya Rasa cemas disebabkan oleh Gagalnya saraf-saraf otak Untuk mengontrol emosi kita Dan rasa takut kita Contohnya Stres dapat mengubah Alur komunikasi Sel-sel saraf Dalam sirkuit otak kita Hal ini akan mengubah Struktur otak tertentu Yang mengontrol emosi kita Struktur otak tertentu ini Pada awalnya dibentuk Dari genetik Dan keturunan keluarga Sehingga Kekuatiran dapat membantu Jika situasi yang membutuhkan Respon Lawan atau lari Terjadi Maksud saya Respon lawan atau lari Ini adalah suatu respon yang diatur Oleh sebuah hormon yang namanya Adrenalin Yang akan menentukan apakah Kita harus lawan Atau lari Dalam situasi genting Namun Jika respon ini Berlebihan dan berkepanjangan Atau menjadi terlampau Paranoid Terhadap masalah kecil Kita mungkin mengalami Yang namanya Gangguan kecemasan Bahkan Bisa berakibat menjadi Anxiety disorder Atau panic disorder Oke Bapak Ibu Sedikit latar belakang Dari bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu bisa lihat E25 dan E31 Pada masa Tuhan Yesus hidup Teknologi belumlah secanggih saat ini Sehingga hal itu berpengaruh Pada perkembangan dunia pertanian Hasil tanah tidaklah berlimpah Seperti sekarang Karena semua dikerjakan secara manual Mereka hidup dalam kemiskinan Karena itu kekhawatiran masyarakat Pada waktu itu Dapat dengan mudah Berubah menjadi kecemasan Kecemasan terhadap hal-hal Yang merupakan kebutuhan pokok Seperti misalnya Makanan Minuman Pakaian Dan tempat bernaum Mereka Dapat dengan mudah Menjadi cemas Akan apa yang Dia makan hari ini Atau besok Dan saya yakin Bapak Ibu mungkin sulit Mendapat gambaran ini Karena kita yang hidup Apalagi hidup disini di Amerika Saya yakin tidak ada Di antara Bapak Ibu Yang Khawatir Cemas Besok saya makan apa ya Atau besok saya Pakai apa ya Yang terjadi dalam Hidup kita sekarang Makanan berlimpah ruah Di kulkas Yang mungkin Kadang-kadang Karena expire Kita buang Atau pakaian Yang berlimpah-limpah Di dalam kloset Dalam lemari kita Kita tidak tahu Mau Pakai yang mana Kita Akhirnya Kadang-kadang bisa dibuang Itu situasi kita sekarang Bapak Ibu Pada zaman sekarang Nah Pada masa itu Bisa makan hari ini saja Sudah cukup Bapak Ibu Karena itu wajar Jika mereka Mencemaskan hari esok Karena sistem penyimpanan Makanan Juga belumlah Secanggih masa sekarang Belum ada kulkas Kecemasan manusia pada masa itu Menyangkut kebutuhan hidup Yang mendasar Dan kebutuhan jasmani Oleh karena itu Tuhan Yesus meminta Para murid Dan semua pendengarnya Untuk tidak cemas Mengapa Tuhan Yesus Mengapa Tuhan Yesus meminta mereka Untuk tidak cemas Bapak Ibu Dengan jelas Tuhan Yesus mengatakan Alasan mengapa mereka Tidak perlu cemas Dalam ayat 26-32 Antara lain Satu Kecemasan Mengancam iman kita Kepada Allah Apa maksudnya Perhatikan dalam Pengajaran kali ini Yesus berbicara Tentang makna Dan kualitas kehidupan Sebagaimana yang Selalu nampak Dari pengajarannya Yesus membahas Langsung Kepersoalan mendasar Dari hidup ini Di kutipan ini Yesus mengajarkan kita Tentang hal yang Menjadi penghambat Utama Di dalam hidup ini Khususnya Dalam kehidupan rohani Persoalan pokok Umat manusia Adalah Keterikatannya Dengan kecemasan Kecemasan Tidak semestinya Berkaitan dengan Perasaan tertentu Bapak Ibu Tetapi lebih merupakan Suatu pola pikir Yang selalu cemas Terhadap Apa yang akan terjadi nanti Hal pertama Yang perlu diperhatikan Adalah Yesus Membandingkan Kecemasan Di satu sisi Tapi di Satu sisi yang lain Tuhan Yesus berbicara Tentang iman Jika kita memiliki Kecemasan Maka itu berarti Kita tidak memiliki Iman Bapak Ibu Sekali lagi ingat Kecemasan yang dimasuk Disini adalah Kekuatiran yang Berlebihan Jika kita memiliki Iman Kecemasan akan pergi Kecemasan berarti Menjadi gelisah Terhadap hal-hal Yang akan datang Kita cemas Tentang makanan Tentang pakaian Maupun masa depan Apakah saya akan Memiliki dana yang cukup Untuk menyelesaikan pendidikan Apakah saya punya Uang yang cukup Untuk bisa menyekolakan Anak-anak saya Apakah ada uang Yang cukup Untuk membayar dokter Kalau saya sakit Apakah saya akan Memiliki uang yang cukup Kalau saya pensiun nanti Dan begitu seterusnya Bapak-Ibu Bapak-Ibu itulah Kecemasan Kecemasan bukan Sekedar musuh Bagi iman Namun sekaligus Menurut saya Musuh bagi kehidupan Kita seluruhnya Jadi pokok pertama Dari bagian ini Adalah bahaya Dari kecemasan Kecemasan adalah Ketidakpastian Yang selalu Mengancam kita Setiap saat Kita sebagai manusia Jelas tidak tahu Apa yang akan terjadi nanti Apakah kita tahu Apa yang akan terjadi Besok Bapak-Ibu Atau bahkan malam ini Saya yakin Tidak ada kita yang tahu Kita tidak akan pernah tahu Karena masa depan Tidak bisa dipastikan Jadi kita selalu Dicengkram Oleh rasa ketidakpastian Dan ketidakpastian Selalu berakibat Rasa tidak aman Dan rasa tidak aman Selalu berakibat Kepada kecemasan Bagaimana jika Bagaimana jika Saya tidak bisa mendapatkan Apa yang saya inginkan Bagaimana jika Ini terjadi pada saya Bagaimana jika Kebutuhan saya Tidak terpenuhi Terus seperti itu Jadi apa yang Yesus lakukan Bapak-Ibu Bapak-Ibu bisa lihat Ayat 26 Yesus sedang membawa Latar belakang ini Kedalam satu pandangan baru Dia berkata Hey Lihatlah burung-burung Di udara Dan bunga bakung Di ladang Siapa yang memberi Mereka makan Siapa yang mendandani Mereka Saya yakin kita semua tahu Tuhan Tuhan yang mengatur Seluruh ekonomi Dari burung Di udara Tuhan juga yang Mengendalikan Industri fashion Kalau boleh saya pakai Istilah ini Terhadap semua bunga bakung Di ladang Yang kedua Bapak-Ibu Masa kini Adalah satu-satunya Masa yang harus kita yakini Apa maksudnya Hiduplah dalam masa kini Jangan sesali Masa lalu Jangan cemaskan Masa depan Jika kita bukan Orang Kristen Saya dapat memahami Kecemasan ini Kita memiliki Alasan yang layak Untuk cemas Bapak-Ibu Kenapa Karena kita memang Tidak tahu Tidak memiliki kepastian Tidak tahu tentang Hari depan Hari esok Dan menurut saya Kalau Tuhan membuat Bapak-Ibu Dan saya tidak bisa memahami Atau tidak bisa mengantisipasi Hari esok Lebih baik untuk kita Bapak-Ibu Kita tidak pernah tahu Apa yang akan terjadi nanti Dan mungkin saja terjadi Sesuatu saat Atau sesaat Kita keluar dari rumah kita Kita tidak tahu Apa yang akan terjadi Besok untuk kita Bagaimana kita bisa tahu Bahwa jika kita keluar Belanja hari ini Dan kita tidak mendapat Kecelakaan Tidak ada yang tahu Kita tidak tahu Dan ini kenyataan Bapak-Ibu Contoh sederhana Saya mungkin pernah cerita Bapak-Ibu Bayangkan Tanggal 12 Juli Tahun lalu Saya dan Ibu Sarah Keluar makan berdua Merayakan ulang tahun Pernikahan Bagi saya makan malam Yang sangat menyenangkan Romantis juga Pulang makan Dan karena kesalahan kecil Ditangkap polisi Bapak-Ibu Kena tiket Dan harus bayar Berapa ya Hampir mungkin 400 dolar 400 dolar lebih Hanya karena Masalah kecil So Bapak-Ibu lihat Senang-senang Pergi makan Merayakan ulang tahun Pernikahan Pulang Kena tiket 400 dolar Siapa yang tahu Siapa yang bisa Mengantisipasi Bapak-Ibu Tidak ada Kita tidak tahu Kalau Tuhan juga izinkan Ada orang-orang yang terdekat Kita yang mungkin Terjangkit Coronavirus Bapak-Ibu lihat Perkembangan sekarang Dalam waktu beberapa hari Berapa pemain NBA Yang positif Coronavirus Tidak ada yang tahu Tidak ada yang bisa Mengantisipasi Kalau itu terjadi Bapak-Ibu Bagaimana dengan Masa depan mereka Orang-orang yang terjangkit Coronavirus Bagaimana kalau Bapak-Ibu atau saya Kita ke store Untuk belanja kebutuhan kita Dan tertular Dengan virus ini Bagaimana kalau Virus itu menempel Di mesin ATM Yang Bapak-Ibu dan saya pegang Bagaimana kalau Virus itu menempel Di alat Untuk mengisi Bensin Bapak-Ibu Bagaimana kita bisa tahu Bagaimana kalau Virus itu menempel Di uang cash Yang Bapak-Ibu bawa Sekali lagi Bapak-Ibu Kita tidak tahu Saya bukan Menakutkan Bapak-Ibu Sekali lagi Kita mungkin Saja tidak takut Menghadapi kematian Tapi fakta Yang perlu diperhatikan Bapak-Ibu bahwa Sekali lagi Hidup ini Berisi ketidakpastian Satu-satunya waktu Yang kita miliki Dengan pasti Adalah sekarang ini Yang juga Akan berlalu Masa depan Mengancam kita Dengan ketidakpastian Kecuali Bapak-Ibu dan saya Mengenal Tuhan Yang berkuasa Atas masa depan Sekali lagi Bapak-Ibu Untuk poin kedua ini Ingat Masa depan Akan mengancam kita Dengan ketidakpastian Kecuali Kalau Bapak-Ibu dan saya Mengenal Tuhan Allah Yang berkuasa Atas masa depan Yang ketiga Bapak-Ibu Yang terakhir dari bagian yang pertama ini Betapa sia-sia dan bodohnya Kecemasan Hal kedua yang Yesus ajarkan Hal ketiga yang Yesus ajarkan kepada kita Tentang kecemasan adalah bahwa Kecemasan itu merupakan hal yang sia-sia Bapak-Ibu Kita sudah melihat bahaya dari kecemasan Sebagai ancaman dari masa depan Namun Kita juga harus melihat Betapa sia-sianya kecemasan itu Kecemasan kata Yesus Dalam Matius pasal 6 Khusnya ayat 7 Tidak menghasilkan apa-apa Tidak ada gunanya kita menjadi cemas Kita tidak tahu apa yang akan terjadi Namun mencemaskan Hal itu Tidak membuat keadaan menjadi lebih baik Bukan Sorry bukan ayat 7 Ayat 27 Bapak-Ibu Siapakah diantara kamu Kata Yesus Yang karena kekhawatirannya Dapat menambahkan Sehasta saja pada jalan hidupnya Ini merupakan hal yang sederhana Tidak butuh pemikiran Yang ribet dan panjang Bapak-Ibu Kita semua bisa menjawab Sekali lagi Yesus katakan Siapa diantara kamu Yang karena kekhawatirannya Dapat menambahkan sehasta saja Pada jalan hidupnya Kadang-kadang Yesus berbicara dengan cara yang amat sederhana Dan masuk akal Bapak-Ibu Sebaliknya Yang akan terjadi Semakin Bapak-Ibu dan saya cemas Akan semakin pendek umur kita Bukan justru memperpanjangnya Yesus berkata bahwa Dengan menjadi khawatir Mencemaskan sesuatu Kita tidak menambah apa-apa dalam hidup ini Tidak menambah juga tinggi badan kita Bapak-Ibu Kekhawatiran tidak menghasilkan manfaat Apapun Dan sekali lagi Sia-sia Ini membuktikan betapa Iman adalah satu-satunya Hal yang perlu Bapak-Ibu dan saya punya Miliki sekarang Jika kekhawatiran Tidak memberi manfaat apapun Pertanyaannya Apa gunanya Kita menjadi cemas Bapak-Ibu Yang lebih berguna Beriman kepada Allah Jika kita mengenal Allah yang berkuasa Atas masa depan Namun hal yang aneh mengenai kekhawatiran adalah Sekalipun kita memahami bahwa hal itu Tidak baik Tidak berguna dan sia-sia Kita tetap saja cemas Betul Bapak-Ibu? Kita tetap cemas Cemas dan cemas Nah Hal berikut yang perlu kita lihat adalah Bukan saja kecemasan itu tidak bermanfaat Bapak-Ibu Kita juga harus memahami betapa bodohnya kecemasan itu Bukan saja tidak berguna Menjadi cemas sangat bodoh Yesus sendiri yang menyatakan hal ini di bagian akhir Bapak-Ibu bukan saya Dari pengajarannya tentang kekhawatiran Yaitu sangat bodoh Jika kita memang terus hidup dalam kekhawatiran Dalam rasa cemas Seperti kita sedang memborong atau membawa Beban Dua beban secara bersamaan Bapak-Ibu Kita sedang menghadapi persoalan hari ini Maksud saya dua beban maksudnya begini Kita sedang menghadapi persoalan hari ini Betul Dan persoalan hari ini saja Saya yakin belum cukup Lalu kita mencoba untuk menambahkan lagi persoalan hari esok Itu yang saya maksud tadi Kalau cemas kita seolah-olah sedang membawa dua beban ganda Atau dua beban dalam hidup kita Dan disini Yesus berkata Bukankah kesusahan hari ini cukup? Tidakkah kesusahan yang kamu alami hari ini sudah cukup Sehingga kamu perlu menambahkan lagi kesusahan hari esok? Disini kita dapat melihat betapa bodohnya Jika kita coba berperang Langsung di dua medan peperangan Bapak-Ibu Saya ingat, saya pernah baca Hitler, kita semua tahu Hitler Hitler sering berkata Jangan berperang di dua medan peperangan Orang yang bodoh, kata Hitler Melakukan hal yang tepat seperti apa yang dia larang Di bukunya yang berjudul Main Camp Yang ditulis oleh Hitler Ia mengatakan bahwa suatu bangsa Tidak boleh memasuki dua medan perang sekaligus Ada orang yang pandai mengajar Tapi tidak tahu bagaimana menjalankan ajarannya sendiri Ucapannya sangatlah bijak Namun tindakannya justru mengkhianati petua yang keluar dari mulutnya sendiri Kenapa? Hitler tidak sekedar memasuki dua medan perang Bapak-Ibu Tapi malahan banyak sekali medan perang Yang akhirnya menjadi sumber kehancurannya sendiri Hitler menulis Jangan masuk dalam dua medan perang Tapi Hitler sendiri gagal Karena dia bukan hanya masuk dalam dua medan perang Tapi lebih dari dua Tapi menurut saya Bapak-Ibu Banyak sekali juga orang Kristen pada masa sekarang Yang melakukan hal yang sama Mereka memasuki medan perang hari ini Hari esok Bahkan hari yang sudah lalu Kenangan akan masa lalu menghantui mereka Ketidakpastian Akan masa depan meresahkan mereka Dan persoalan hari ini Menggempur mereka Bapak-Ibu bisa bayangkan Tiga beban sekaligus Hari masa lalu Hari ini Dan hari esok Tidak heran Bapak-Ibu Jika kita melihat ada begitu banyak orang Kristen Yang akhirnya kehilangan sukacita Kenapa? Terlalu banyak beban Mereka masih belum memperoleh pembebasan iman Karena mereka belum merdeka Bapak-Ibu sekali lagi Bukan berarti saya melarang Bapak-Ibu Untuk tidak membeli barang yang Bapak-Ibu butuhkan Selama masa lockdown Atau selama masa safe at home ini Bukan sama sekali Menyiapkan makanan dan kebutuhan seisi rumah Adalah tindakan yang sangat bijak Tapi yang saya maksud adalah Setelah kita membelinya Kita masih merasa cemas dan takut Kita masih rasa takut kurang Kita takut barang yang kita beli expire Kita takut barang kita habis Kita khawatir, kita cemas Kalau-kalau barang yang sudah saya tumpuk di rumah Juga tetap tidak cukup Dan hanya berhenti sampai disitu saja Bapak-Ibu akhirnya apa yang terjadi Kita menjadikan diri kita Menjadi pusat segala galanya Menjadi senter segala galanya Sehingga akhirnya kita tidak peduli lagi Dengan kesusahan orang lain Kita tidak peduli lagi dengan kebutuhan orang lain Mari kita lakukan semua ini dengan wajar Dan seperlunya Tidak dengan kecemasan yang berlebihan Bagian kedua Bapak-Ibu dari bagian ini Yang pertama Yesus bilang jangan cemas Jangan khawatir Yang kedua Tuhan Yesus katakan apa Carilah dahulu kerajaan Allah Dalam ayat 32 Yesus menghubungkan kecemasan kita Dengan apa yang kita cari Perhatikan apa yang Yesus katakan Kata Yesus Semua itu dicari Oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Dalam hal ini dalam konteks ini Orang bukan Yahudi Yesus berkata Mereka lah yang mencari semua ini Apa itu Bapak-Ibu? Apa yang mereka cari? Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Kesehatan, kekayaan, dan materi Benda-benda yang semuanya berkaitan dengan kebutuhan fisik Hanya itu yang mereka inginkan Hanya itu yang terus mereka bicarakan Dan itulah sebabnya mereka cemas Mereka khawatir karenanya Dalam kata semua itu Bapak-Ibu Tersirat suatu kata Tentang suatu kondisi tentang kesiasiaan Ketiadaan arti Kebodohan Dan inilah bahaya dari kecemasan Oke sekarang Bapak-Ibu Selanjutnya apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengalihkan pandangan Dari segala kekhawatiran ini Kepada yang namanya iman Apa itu iman? Iman berarti menempatkan Allah Sebagai yang pertama Itulah artinya Itulah yang disebutkan disini Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu Ketimbang kita berkutat dengan kecemasan Tentang makanan Pakaian Masa depan Dan keamanan Tentang ketakutan kepada coronavirus Mari sama-sama hari ini Bapak-Ibu kita pusatkan perhatian kita Pada perkara-perkara yang datang dari Allah Ingat Hanya Allah satu-satunya yang bisa memberikan kita kekuatan Allah hanya berkenan berada di tempat pertama dalam hidup kita Tidak pada urutan yang lain Perhatikan hal ini baik-baik Apakah sekarang Tuhan sedang berada di tempat yang pertama dalam hidup kita? Bapak-Ibu yang tahu jawabannya Mari sama-sama kita koreksi hidup kita Kita evaluasi Bagaimana kita bisa menyebut diri sebagai orang Kristen Bapak-Ibu Kalau Tuhan tidak menempati posisi teratas dalam hidup kita? Sekali lagi Apakah Allah yang pertama kali kita pikirkan setiap hari? Apakah saat kita bangun pagi yang pertama kali kita pikirkan adalah Allah? Atau sebaliknya Tidak ada waktu lagi untuk memikirkan tentang Allah Tidak ada waktu lagi untuk bersatedu Yang pertama kali kita pikirkan adalah Tidak ada waktu untuk berdoa Kehabisan waktu untuk berdoa Penempatan urutan ini sangat terbalik menurut saya Jika saya sudah selesai dengan segala urusan pribadi saya Maka Allah boleh mendapatkan waktu luang saya Bapak-Ibu Wow Allah berada di tempat terakhir dalam hidup kita Ia hanya boleh mendapat waktu luang saja Kita dapati di gereja sekarang ini orang Kristen yang sekedar memakai atau memanggul nama Kristen Kenapa? Karena mereka bahkan nyaris tidak dapat menjadwalkan waktu pagi bersama dengan Tuhan dalam kegiatan mereka Apalagi menempatkannya sebagai yang pertama dan yang utama Mereka mengira bahwa mereka sudah melakukan hal yang baik bagi Allah dengan meluangkan waktu 5 menit hari ini Bapak-Ibu jika orang Kristen atau kita seperti ini tidak heran jika keberadaan Allah menjadi tidak nyata bagi kita Allah tidak akan pernah nyata bagi kita Karena kenapa? Kita menjadikan Allah sebagai Allah part time Lalu kita berharap agar dia menjadi Allah yang nyata bagi kita Bagaimana bisa Bapak-Ibu? Kita menjadikan dia sebagai Allah part time dalam hidup kita Tapi kita meminta banyak hal dari dia Kita ingin Allah itu menjadi nyata dalam hidup kita Allah tidak butuh kemurahan kita Bapak-Ibu Allah harus menjadi penguasa atas hidup kita Atau tidak sama sekali Perhatikan bahwa dalam Alkitab Kalau Bapak-Ibu perhatikan Tidak pernah disebut penyelamat dan penguasa Savior and Lord Tapi urutannya terbalik Yang ada dalam Alkitab selalu adalah penguasa dan penyelamat Lord and Savior Tuhan tidak akan pernah menjadi penyelamat kita Jika kita tidak terlebih dulu menjadikan dia sebagai Lord Sebagai penguasa atas hidup kita Bapak-Ibu bisa garis bawah ini Sekali lagi Bapak-Ibu kecemasan kita mengungkapkan prioritas kita yang sesungguhnya Kita menjadi cemas tentang hal-hal yang kita tempatkan sebagai pusat pengharapan kita Itulah sebabnya di awal bab ini Yesus mengatakan Di mana harta kita berada Di situ hati kita juga akan berada Dengan kata lain Apa yang kita harapkan Apa yang kita investasikan Itulah yang akan memiliki pegangan yang kuat di hati kita Jadi Bapak-Ibu sekali lagi Apa yang Yesus lakukan Yesus memaparkan latar belakang untuk dilihat Dan dia berkata Ijinkan saya memberi Anda atau kita semua sesuatu yang lain untuk dicari Hampir seperti ini kira-kira yang Yesus sampaikan Bapak-Ibu Kita ingin cemas akan sesuatu Cemas untuk ini dan itu Kita mencari sesuatu Yesus katakan carilah ini Apa itu? Carilah dahulu kerajaan alam Apa artinya? Yesus sudah memberitahu kita Dalam ayat 20 dia berkata Tetapi kumpulkanlah untukmu harta di sorga Investasikan dalam hal-hal yang kekal Jangan menaruh harapan utama kita dalam kehidupan ini Tapi taruhlah di kehidupan berikutnya Bapak-Ibu Artinya dalam kekekalan Bagaimana kita bisa melakukannya? Ya bagian lain dari khutbah ini Bapak-Ibu akan memberitahu kita untuk mengasihi sesama kita Artinya yang berikut yang perlu Bapak-Ibu dan saya ketahui adalah Mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri Yesus Tuhan Yesus pernah sampaikan ini dalam bagian firman Tuhan yang lain maksud saya Mengasihi sesama seperti diri kita sendiri Bekerja lebih keras Untuk memberikan pipi kita yang lain Bapak-Ibu ingat bagian firman Tuhan ini Diberikan pipi kiri Atau Tuhan Yesus juga berbicara memberikan luka kita kepada orang lain Jadi Bapak-Ibu Mencari dauru kerajaan Allah melibatkan dua hal utama Menurut saya Yang pertama Kita mengingat bahwa ketika kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya Maka Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita Baik secara jasmani, secara emosi, secara spiritual Akan memberikan kita damai sejahter di tengah-tengah semua chaos dan pandemik yang ada Memberi kita harapan di tengah dunia yang kehilangan pengharapan Memberi sukacita walaupun di tengah gejolak coronavirus sekarang ini Yang kedua Semua yang kita terima dari Allah membuat kita ingin membagikan Dan meneruskannya kepada orang lain yang membutuhkan Kita perlu belajar dari sejarah Bapak-Ibu Beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai penutup kepada Bapak-Ibu Kenapa saya katakan perlu belajar dari sejarah Rodney Stork, penulis Rise of Christianity Meneliti tingkat pertobatan dan berpendapat dalam bukunya bahwa Penyebaran agama Kristen pada abad mula-mula Sebagian besar disebabkan oleh kepedulian dan kasih sayang yang ditunjukkan orang Kristen Kepada orang miskin dan orang sakit selama berbagai tulah dan epidemik yang terjadi Kedua yang saya baca Eusebius Sejarawan gereja mula-mula menuliskan bahwa Karena belas kasihan atau compassion gereja Bagi mereka yang membutuhkan selama masa-masa krisis Perbuatan baik orang-orang Kristen melekat di bibir semua orang Dan itulah yang mengubah dunia Candida Moss Seorang profesor perjanjian baru dan kekristenan awal di Notre Dame Mencatat bahwa Epidemik yang tampak seperti akhir dunia Sebenarnya mempromosikan penyebaran agama Kristen Karena harapan mereka akan surga dan kasih Kristus yang ditunjukkan Orang-orang Kristen menunjukkan kepada dunia Bahwa kekristenan layak untuk mati Bapak Ibu Yang terakhir Selama berabad-abad laporannya sama Di Inggris selama tahun 1800an Ketika banyak orang yang sekarat karena kolera Charles Spurgeon Bapak Ibu dan gerejanya Mengunjungi ratusan rumah untuk merawat orang yang sakit Dan bahkan sekarang Laporan sudah datang di gereja-gereja di Cina dan di Italia Bapak Ibu Khususnya dengan masalah coronavirus sekarang Di Cina dan di Italia Di jalan-jalan orang banyak membagikan masker-masker secara gratis Mereka berbagi makanan Mereka membantu orang-orang yang terjangkit coronavirus Pertanyaan untuk kita sekarang Apakah yang dilakukan oleh Bapak Ibu Apa yang dilakukan oleh orang Kristen pada masa sekarang Apa yang kita lakukan sekarang ketika kita mendengar Semakin banyak orang yang terjangkit coronavirus Apa yang dilakukan dikerjakan gereja Di tengah pandemik COVID-19 sekarang ini Inilah yang saya masuk dalam poin 2 tadi Bapak Ibu Global pandemik seharusnya menjadi panggilan bagi kita semua Sebagai orang percaya Sebagai gereja Untuk mengutamakan kesusahan dan kebutuhan orang lain Jangan pernah hidup egois Dan hanya mementingkan diri sendiri Mari kita sama-sama Bapak Ibu Berhenti egois Berhenti memikirkan diri sendiri Tapi cobalah keluar dari zona nyaman kita Dan memikirkan kebutuhan orang lain Saya tutup Bapak Ibu dengan Ya ilustrasi Berita nyata yang kita semua tahu Hanya sebagai perbandingan untuk kita Di saat-saat semua pertandingan NBA basketball Dibatalkan karena COVID-19 Dimana ada begitu banyak pemain NBA yang akhirnya positif tertular oleh virus ini Tapi justru para pemain NBA memberikan donasi dari uang mereka Untuk menolong para pekerja harian yang bekerja sebagai penjual makanan Janitor di semua arena di kota mereka masing-masing Misalnya Zion Williamson Pemain baru NBA yang baru berumur 19 tahun Tapi heboh karena berjanji akan membayar semua gaji Dari semua pegawai dari Pelikan Arena Dimana ia dan tim NBA yang selalu Pemain NBA selalu main Khalil Kusma Salah satu pemain Lakers bergabung bersama YMCA di kota kelahiran dia di Lins di Michigan Dia memberikan semua Dia berjanji untuk bekerja sama dengan YMCA di kota kelahirannya Untuk memberikan semua kebutuhan-kebutuhan dasar yang diperlukan oleh para senior Pala orang tua yang rawan terkena coronavirus Dia juga berjanji untuk membantu mereka yang mengalami kehancuran secara ekonomi Akibat krisis coronavirus ini Salah satu pemain utama dari Utah Jazz Rudy Gobert Yang terkena coronavirus Positif terkena coronavirus Tapi Bapak Ibu Dia berjanji memberikan 500 ribu USD Untuk mensupport semua pegawai dari 15 Smart Arena Yang tidak bekerja selama games NBA di-suspend Dia berjanji juga untuk menolong semua kegiatan dari social service di Utah Yang berhubungan dengan penanggulangan COVID-19 Bapak Ibu Sebagai penutup kalimat penutup saya Bagaimana dengan kita sekali lagi Ini waktunya untuk kita belajar bergantung total kepada Tuhan Bergantung total kepada kebesaran dan kekuasaan Tuhan Tapi juga waktu untuk kita mempraktekan iman kita Di tengah global pandemi ini untuk menunjukkan kepedulian kita kepada orang lain Bukan sebaliknya Hidup egois hanya memikirkan kenyamanan diri sendiri Amin Tuhan memberkati Bapak Ibu Tuhan menjaga kita semua Mari kita berdoa Tuhan sekali lagi kami bersyukur Terima kasih walaupun kami hanya bisa beribadah di rumah Kami bisa hanya mendengar firman Tuhan Menyembah Tuhan lewat online Tapi hamba berdoa kiranya pujian penyembahan hari ini Kiranya firman Tuhan hari ini yang sudah menjadi berkat buat hamba Yang sudah hamba bagikan, sharekan kepada Bapak Ibu Bisa memberikan kekuatan lagi kepada Bapak Ibu Kepada kami semua Di tengah-tengah masa-masa sulit ini Tidak hanya belajar bergantung total kepada kuasa Tuhan Tapi belajar juga untuk memperhatikan iman kami Untuk peduli terhadap kebutuhan orang lain Terima kasih Tuhan Syukur untuk firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Ya Bapak Ibu mungkin kita belum tahu sampai kapan Kita akan terus seperti ini Terus beribadah secara online Tapi saya harap Bapak Ibu juga tetap tenang Kita terus saling mendoakan Saya dan Ibu Sarah akan terus update kepada Bapak Ibu Dan ya tentunya selamat Sampai ketemu lagi minggu depan Kemungkinan besar kita masih akan beribadah secara online Dan ya Doa saya kita semua diberkati Terus bisa diberkati Tuhan Lewat semua bentuk online Ibadah online yang kita lakukan Dan Bapak Ibu saya ingin sampaikan Jangan juga lupa untuk terus Ya lihat news Bapak Ibu terus update Supaya kita bisa tahu Apa yang harus kita kerjakan Kita lakukan Khususnya di tengah-tengah krisis ini Di tengah pandemik Global pandemik ini Bapak Ibu harus terus perhatikan News dari Governor Dari Mayor Dari County Dari City kita masing-masing Dan sebagai hamba Tuhan Saya mau Bapak Ibu juga sebagai orang percaya belajar Untuk mentaati Apa yang diminta oleh pemerintah Oleh City Oleh Gubernur kita Gubernur California Taat dan mematuhi semua yang diminta Untuk dikerjakan Bapak Ibu karena kita tutup Kita akhiri kebaktian kita hari ini Saya akan menutup dalam doa berkat Jemaat yang kekasih Bapak Ibu yang sekarang sedang berada di rumah Terimalah berkat Tuhan Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus Kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapak Serta penyertaan dari ruangnya yang kudus Kiranya menyertai Bapak Ibu sekalian mulai hari ini Sampai Maranata Tuhan Yesus datang kembali Haleluya Amin Happy Sunday Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati See you next week Selamat menikmati 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 Selamat menikmati